Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hanifah Dunanda Syafitri dengan NIMA 1C 220071 saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan baiklah disini saya akan menuntaskan tugas video dari praktikum fisika yaitu gesekan pada bidang datar sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya gesek nah gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda, gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan jadi semakin kasar permukaan suatu bidang maka nilai gaya geseknya akan semakin besar nah gaya gesek dibagi menjadi dua yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak sebagai contoh gaya gesek statis dapat mencegah ketika tergelincir dari tempat berpijak gaya gesek statis juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring besar gaya gesek statis merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda selanjutnya yaitu gaya gesek kinetis gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak saat benda diam hingga tepat akan bergerak gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis lalu saat benda mulai bergerak maka gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetis jika tidak terdapat gaya gesek kinetis maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju dan tidak akan berhenti karena tidak ada gaya gesek yang mau melambatkannya seperti contoh yaitu di luar angkasa baiklah disini saya akan menjelaskan simulator dari praktikum gesekan pada bidang datar nah karena kita sudah mendapatkan linknya maka kita akan membuka link tersebut dan tampilannya akan seperti ini disini ada timer ada meja yang merupakan bidang datar kemudian ada benda 1 benda 2 dan jarak percobaan pertama yang dilakukan yaitu mengatur masa benda pertama menjadi 100 gram masa benda kedua 200 gram dan jarak yang digunakan yaitu 500 cm selanjutnya disini ada tombol start nah maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini disitu terlihat grafiknya seperti pada layar dan waktunya yaitu 1 second 240 milisekond selanjutnya kita lakukan percobaan kedua dengan masa benda pertama yaitu 200 dan masa benda kedua yaitu 300 300 selanjutnya jarak yang digunakan yaitu 500 cm kemudian kita klik tombol start maka waktu yang didapat yaitu 1 second 300 milisekond dan grafiknya terlihat seperti pada layar selanjutnya percobaan ketiga yaitu kita reset masa benda pertama yaitu 300 masa benda kedua yaitu 400 dan jarak yang digunakan yaitu 500 masih seperti sebelumnya start maka waktu yang didapat yaitu 1 second 340 milisekond dan grafiknya seperti ini sedikit berbeda dari grafik yang percobaan 1 dan percobaan 2 setiap percobaan memiliki bentuk grafik yang berbeda-beda itulah penjelasan singkat dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh